Intro Ya Pupirsa kembali ada menyaksikan program Juru Bicara Kita masih membahas terkait dengan World Water Forum ke-10 Yang nantinya akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 Pak Dirjen, seperti yang tadi sedikit kita buka Apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Mungkin dari sosialisasi atau event-event yang bertaraf nasional Untuk memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia Seperti apa WWF tersebut Pak Dirjen Ya kita antara lain menggunakan momentum hari air sedunia Pada 22 Maret kemarin Kita melakukan berbagai kegiatan Terutama di inisiasi oleh kementerian PUPR Ada banyak acara, ada go to school Kemudian kita ke kampus-kampus Ada penanaman 17 ribu pohon Yang melibatkan balai di lingkungan kementerian PUPR Kemudian di berbagai provinsi di Indonesia Kemudian juga ada lomba karya ilmiah untuk SMA Dan sederajat dengan tema air Dan air untuk kemakmuran bersama Tadi Water for Shared Prosperity Selain itu juga ada acara-acara pendukung Ya misalnya pada tanggal 27 27 Maret besok Itu akan ada semacam promosi Ya promosi World Water Forum Melalui acara musik Ngabuburit begitu Karena ini di bulan Ramadan Di Sahrinah di Jakarta Ya selain itu kita juga sudah Melakukan berbagai upaya untuk mendiseminasi Ya informasi tentang penyelenggaraan World Water Forum Melalui website Ya melalui pemberitaan di media masa Ya melalui alat-alat peragak komunikasi Misalnya Baliho, kemudian Videotron Di bandara-bandara Misalnya itu sudah kita lakukan Untuk lebih memasyarakatkan World Water Forum ke-10 di Bali nanti Baik, dari pemerintah sudah dilakukan berbagai upaya Untuk mendekatkan WWF ini kepada masyarakat Dan Kementerian Kominfo juga telah melakukan Berbagai langkah begitu Pak Dirjen Mendekati pelaksanaan WWF ke-10 ini Apalagi kira-kira dukungan yang akan diberikan Oleh Kementerian Kominfo, Pak Dirjen? Ya, jadi ada dua hal yang kita lakukan Untuk mendukung penyelenggaraan World Water Forum Di Bali nanti itu Yang pertama adalah komunikasi publik Yang kedua penyiapan infrastruktur telekomunikasi Di Bali, persis hari penyelenggaraan Untuk komunikasi publik itu sudah kita laksanakan Sejak tahun lalu Ya, melalui berbagai bentuk komunikasi Seperti saya jelaskan tadi Lewat media masa, lewat media sosial Kemudian lewat media luar ruang Lewat jumpa pes, lewat berbagai event Kita laksanakan Untuk lebih memasyarakatkan World Water Forum Sementara penyiapan infrastruktur telekomunikasi digital Itu kalau di Bali tidak terlalu sulit Karena di Bali infrastruktur telekomunikasi Atau infrastruktur digitalnya sudah sangat baik Tinggal kita matangkan saja persiapannya Baik, intinya dari pemerintah Pak Adirjen Berharap pelaksanaan dari World Water Forum ke-10 ini Bisa menjawab tantangan air global Dan menciptakan akses air bersih secara berkeadilan di setiap negara Kita berharap semuanya bisa berjalan sukses Dan juga dukungan Kominfo akan terus diberikan Terima kasih Pak Adirjen Sudah memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan WWF ke-10 Yang akan dilaksanakan di Bali nantinya Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, selamat malam Selamat malam Baik, Pupirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara Bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Osman Kansong Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Saya Mona Azari Sakpamit Selamat malam dan sampai jumpa Selamat malam dan sampai jumpa Selamat malam dan sampai jumpa